Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para penerbisa perasa lampung.com sore ini kita akan menggancah soal kasus OTT KPK Reprol Uni Hidupas Lampung, Manila bagi ubrut di Lampung tentu saja ini merupakan sebuah hal yang mengejutkan sementara bagi siwitas akademika Unila ini selain mengejutkan juga membuat sedih karena reputasi yang sudah dibangun oleh Unila selama puluhan tahun itu terasa hancur hanya dalam satu hari yaitu setelah rektor Unila, Prof. Aromani ditanggap KPK terkait dugaan penghutan penerimaan mahasiswa baru calur mandiri fakultas kedokteran untuk mengejah masalah tersebut utamanya adalah apa yang harus dilakukan oleh Unila setelah kasus ini ditangani oleh penegak hukum terasa Lampung bersama Lampung Disprocasing mengenal diskusi lah ya ngopor santai bersama dikenal sumber yang dipandu oleh Mas Firman sebuah nada selamat mengikuti diskusi yang lumayan hangat dan mencerahkan dan Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir tiga narasumber yang menurut saya hebat-hebat ini di sebelah kiri saya ada Mas Dr. Hanang Rengono selamat sore Mas Hanang sore beliau ini orang saya di Unila sekarang yang masih aktif masih mengajar Unila kemudian ada di tengah-tengah kita Bang Ansari Jauhsar beliau memang alumni IPB tapi 40 tahun mengaktifkan umurnya untuk pengembangan Unila pengam diri teriakan maksus teknik dan kalau di dunia entertainment entertainment itu ada multi-talent namanya Mas Monika nah di dunia akademisi ada multi-talent namanya Bang Ansari Jauhsar beliau akademisi yang serba bisa nah kemudian di paling ujung ini Bang Bapak 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 Pak Jauhari Jalani Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak Jauh beliau juga akademisi yang dua orang ini terakhir saya perkenalkan itu sudah pensiun dari dunia akademisi tapi tentu saja otak dan hati-hati masih terpakai terlating di bidang Bapak Jauh ini bukan orang Mila lain-lain PMS yang mengaktifkan dirinya di Kopertis kemudian menjadi dosen UBL dan dosen UML saya menjadi dekan jadi UML sedang mendapat musibah musibah itu tentu saja ada akarnya akarnya adalah korupsi kenapa korupsi kemudian menjadi budaya salah satunya karena ada status-status badan hukum status PLU yang dilekatkan di pergunung tinggi yang itu memungkinkan pengelola pergunung tinggi mendapat otonomi kemudian bisa dibebas dalam mengelola keuangan ada otonomi otonomi kemudian membuat orang menjadi gampang mengelola-ulang dan membuka celah korupsi tapi kemudian ini dikasih karena penerjaan hukum sudah melakukan penanganan yang kita akan coba hancah pada sore hari ini adalah nasib udihanya sendiri udihanya yang punya orang banyak ini harus kita selamatkan dari musibah yang disebabkan oleh beberapa orang saya mungkin ke Pak Jau dulu otonomi kampus Pak Jau itu kan banyak dipetar oleh pergunung tinggi semuanya ingin kalau bisa menjadi PTN badan hukum karena lebih meluasa mengelola keuangan karena itu lebih meluasa memengkakkan diri lebih luar tergerak nah akhirnya menjadi saran korupsi pergunung tinggi padahal kan otonomi itu bukan satu-satunya jalan untuk mengembangkan kampus kan ada hal-hal lain misalnya soal kemimpinan dan pemimpinan nanti kita kita bahwa bagaimana rekrutmen kemimpinan di kampus kemudian soal SPM-nya soal pasilitas kampusnya soal budaya kerjaan yang menurut Pak Jau bagaimana apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini kemudian bagaimana seharusnya unilah teman-teman pergunung tinggi lain di Indonesia ini bisa lepas dari krisis jadi krisis itu pada titiknya titik mulan dan titik awal untuk unilah sesungguhnya sedang naik gaun dari perjalanan yang 40 tahun banget itu naik gaun usahanya profesor dari dalam rektor dari dalam usahanya kemudian anak muda sosial kemudian persasinya pun sudah mulai natural itu apa namanya itu jadi titik ujian kadang-kadang terhentak terhentak jadi titik krisis krisis ini saya kira harus kita ambil hikmahnya hikmahnya adalah bahwa unilah itu sesuatu yang hebat coba sekarang 22.000 22.000 22.000 10 udah top 10 kita top 10 top 10 top 10 10 10 untuk di Sumatera udah yang kedua misalnya jadi itu persasinya bukan lain tapi ini adalah hasil tim seluruh simitas agar Mika unilah yang tidak hanya setahun 5 tahun terakhir tapi ada dari awal dan baru tahun terakhir memang tadi disebut kelepak Ferman bahwa saya bukan unilah tapi saya juga pernah memetik ilmu dari unilah jadi pertama saya menjadi PNS menjadi pengolah KKN mengikuti badan pengolah KKN di waktu itu Pak Margono salah satu dosen saya adalah Pak Ansoli kemudian bimbing berikutnya adalah Pak An sehingga saya menjadi pengolah selampung PT selampung bang bang tan lepo artinya kalau saya bicara lebih luas tidak ada alhamdulillah tapi masyarakat rambu kita terus alanya prihatin ini tembak pendidikan yang lebih memprihatinkan adalah kenapa produk tinggi yang menjadi tak moral yang menjadi kebaikan itu begitu misalnya ini itu sebut acuan musibah jadi citra citranya jadi gimana negatif tapi kita sebagai orang yang berbudaya jangan mengingat negatif banget ini ada titik-titik jadi dari 40 titik ya harus satu titik saja selesai kita persaksi oleh lebar kelampung hebat sekarang dengan adanya UIN yang dengan adanya 20.000 26.000 bahkan kemudian mitra jadi lapung patung berbaga menjadi tujuan setelah Jawa yang apalagi dengan mitra jadi apalagi yuk krisis ini menjadikan pajaran buat kita untuk kedepan lebih baik jangan kita berkutas kepada keburukan seseorang dua orang enggak kalau kita bicara trupsinya kan jahat galet mempamoran segala macam tapi itu era sekarang itu adalah era ketika Indonesia selalu begini Pak Hatta 6 bulan buku sur apalagi gitu Pak terima kasih Pak Jawa mungkin ke bangan sekarang bang jadi dengan menjadi kan bangan punya pengamatan pandang terhadap penila sampai 40 tahun bagaimana melihat perkembangan penila sampai hari ini kemudian apa sih kendala pengembangannya kalau ngotot menjadi PTN peran hukum peran hukum kendalanya apa di nilai kejadian terima kasih memang kejadian kemarin itu kalau mau dimisalkan di siang bolong semua orang apalagi orang yang merasa kejadian yang tidak berbayangkan membawa rasa sedih cewa marah dan sebagainya kejadian berhasil tapi kita tidak boleh mengatur kemudian diamat itu hanya satu penting yang bisa terjadi tapan saya kalau saya boleh mengumpamakan itu hanya peristiwa dalam satu hidup jadi kita harus mampu melewatinya dan baik karena itu saya lebih senang mari kita lihat kembang sejarah bagaimana secara banyak saya memang tidak ikut pendidikan dari saya kenal sebagian salah perabat saya masuk ke tidak di awal yang mulai bang juga kemudian nanya Profesor Tuhan Al-Asad dia masih meletakkan dasar pembangun pemilai yang kuat sekali diiputi oleh Profesor Madhuwono yang membangun apa namanya SDM yang berkumpul kita saya senang sekali kita saya berkerja di bawah bang sudah membangun perspektif yang benar perspektif yang benar tentang pendidikan yang berkumpul kemudian diteruskan oleh Pak Almarhum Al-Ustubius beliau yang memang orang Lampung orang kuatnya mendidikannya dedikasinya buat diri saya juga masuk kekuatan beliau untuk membangun perspektif ke depan inilah harus besar hari pertama menjawabkan perkembangan itu bukan hanya di Lampung juga di Indonesia kita mulai menampak ke kalah sehingga Pak Duki mulai melakukan kreatif yang membuat memulai kekuatan yang terkumpul di Sumatera dalam berbagai inokasi kemudian diteruskan oleh Pak Mahathir saya melihat sekali bagaimana dengan setapak ini sudah waktunya umilai itu sekarang umilai itu 10 besar dari Indonesia dan itu dibangun dalam langkah waktu antus kemarin dia tidak melihat istiwa kemarin itu akan menghancurkan kemarin karena itu adalah korupsi dan sudah ditangani silakan sekarang yang paling penting adalah masyarakat orang umilai yang memiliki milai masyarakat alumi kembali melihat secara jernih mungkinlah ini tidak tergoyak tidak boleh tergoyak inilah yang rekonstruksi atau apa namanya rekonstruksi adalah yang diadakan lama orang-orang yang terbaik sehingga dalam mengecepat kita harus segera memperbagi perspektif ini saya ambil contoh satu hal yang menjadi yang yang penting juga di dalam takut adalah sisa-sisa residu pemiluhan rektor pemilahan ini sekarang lupakan itu kita sekarang harus memperbaiki semuanya sehingga kepercayaan masyarakat Lampung dan Indonesia bolehlah kembali tergantung sebelum menjawab itu saya kan hobi olahragan dengan bapak-bapak yang sudah sebut kata dia filosofi Lampung filosofi dalam tanah kutip itu hanya dua yang utama yang kedua kalau dia mengambil jalan berat akan menggelam kalau dia mengambil jalan normal bersyukur pasti akan mengampung itu kalau kita tinggal di Lampung kata bapak bapak yang berharga itu sama sama dengan apa namanya kata Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup tapi kalau absolut pasti korup kita lihat sekarang kepada yang ditangkap APK rektor pakir rektor guru besar hukum ketua senat ketua senat itu lembaga yang mengawasi katakanlah menegakkan etika akademik ini jadi satu jadi sudah absolut kuasa itu akar masalahnya disitu menurut saya itu unilainya baik masih baik enggak ada masalah bagus seperti kata Pak Jopak bangan tadi unilainya ini baik karena posisinya sekarang sudah mencapai top 10 yang dulu visi top 10 itu oleh bangan dan era bangan itu Pak Muhajir menuju Pak Sugeng itu tahun 2025 nah sekarang baru 2002 sudah tersat efisi sesungguhnya enggak perlu harus mencari sesuatu yang karena itu kita tinggal penguatan-penguatan nah dampaknya yang paling terasa itu adalah seluruh istri pas akademik benci mencacim hakim merasa dikhianati gitu kan nah itu tapi sebenarnya institusinya enggak cuman karena ini krisis yang paling penting kan kemarin itu pimpinan unilainya supaya menunjukkan di masyarakat masih ada kepimpinan pimpinan itu kan melakukan secara tes wakil rektor yang ada tiga wakil rektor dikandekan semua bersama-sama itu menunjukkan bahwa unilainya masih berjalan ke depan sekarang sudah ada PLT rektor ke depan cara memulihkan yang pertama itu adalah mereka yang yang diberi kepercayaan amanah jangan jangan berpikir yang lain kecuali memulihkan kecuali melengkapi struktur yang ada tapi jangan berpikir saya harus mengisi ini saya mengisi ini nah itu jangan yang penting itu jadi tidak ada motivasi seolah-olah bagus tapi sebenarnya tersembunyi dia pengen sesuatu itu nah itu itu kunci pemulihan jadi memang betul-betul untuk lembaga unilang bukan untuk yang lain siapapun yang mengisi apakah nanti rektor ini kan proses sedang proses PLT ini kan dalam proses untuk apa namanya memilih kepemungkinan yang definitif mungkin dalam waktu cepat kesanalah fokus kita pasti karena struktur yang ada itu sudah bagus semua sistem komputerais yang dibangun zaman Pak Usni Pak Duki Pak Duki Pak Duki masih masih Pak Bang Am masih namanya Jumproject dulu itu kan sekarang sudah bagus semua data apa presisi data dosen jumlah itu sudah bagus sehingga peringkat pemiliran naik itu antara lain itu dulu itu data itu lumpuh-numpuh sekarang sudah bersih jadi sesungguhnya struktur mental akademinya sudah mulai baik tercederai ada peristiwa ini jadi itu yang pertama adalah sekarang yang ada di apa terhadap posisi kepemimpinan itu benar-benar berorientasi untuk kebangkitan cepat untuk lembaga itu itu baru bagus tapi kalau ada motivasi belum-belum saya ingin mengisi ke direktor saya PR1 PR2 atau saya menggantikan ini nah itu masih berulang jadi lebih menanjurkan kekepunyian mereka masing-masing jadi namping dulu selain itu kan kemudian di setahap sabar meskipun dicacimaki yang mencacimaki kan juga mahasiswa kita pensiunan kita kan gitu kan yaudah ditelan aja memang salah kok mau semua menghindar ngutup HP kan enggak HP harus dibuka terus pada saat krisis kita harus membuka komunikasi itu kuncinya terima kasih nah sekarang salah kemungkinan terima kasih kembang angin yang lebih senior lebih panjang pelamat ini tahun 2002 kita selampung ini pernah sangat bangga pada unilat karena dipercaya menjadi tim seleksi MS kemudian 0 swap itu saya kita semua bangga sampai kemudian pemda pindahkan ke UI karena masih bisa digoyang-goyang unilat tidak dipakai lagi tapi tidak ada masalah saya mungkin tidak kompeten untuk membahas itu karena saya terjebak kepada pemahaman supply and demand ini ada yang minta kalau ada yang minta tidak terjadi orang baik-baik saya tadi terpasah jahat karena diminta jadi jangan salahkan semua sendiri pemangkai sendiri yang menunggu kalau itu terjadi dasar secara institusi tidak pernah menjadi sikap hanya menyimpang saya ingat sekali semua pindah saya tidak ada ini terjadi kalau saya melihat sistem kita sudah memutu kejadian kemarin saya berpikir oh gampang masih banyak orang tapi saya kaget mendengar ancaman dari KPK hari ini oh ini baru induknya anak-anak jenial kita sudah ngomong begitu ini bukan muka kecil ini satu kalau itu besar saya mengumpamakan ini orang tabrakan ini kayaknya amputasi karena ini kalau kita mohon maaf ini memang misalnya harus segera ada pimpinan tidak boleh kosong oke PLT harus ada lagi dalam untuk dekat PLT digantikan lagi yang apa namanya yang resmi definitif kalau mau diangkat nanti kemudian digeret lagi gimana jadi ini benar-benar nah saya ingat satu keadaan yang berubah ini harus diserahkan secara kolektif kepada Tuhan saya tidak yakin kalau ada seorang Superman Superman itu hanya dikomi dan di film jadi kembalikan dulu kepada Unila secara kolektif Unila membangun kembali kekompakannya melihat ini secara jernih menghindari yang dikhawatirkan oleh Pak Nanang Dabi nah kalau kita lihat rebutan lagi tidak keluar yang rebutan ini yang membuat kemudian muncul penyakit-penyakit lain melayani suplai yang diman yang tidak keluar dan kalau itu Pak Nanang Dabi dalam keadaan ini memang siapapun yang akan memimpin harus dibantu oleh si putih yang kompak kan satu saja sekarang kan sekarang tahu nih satu saja kemudian membuat viral sebuah masalah mau segede apa juga levelnya mau general juga tumbang ini suatu hal ini ini bukan masalah pencayalah kalau kita kompak dihubung oleh para alumni dan masyarakat kampung ini bisa segera tapi jangan berasa berusul apalagi mendengar ancaman KPK ini baru induknya itu kalau saya baik nah sekarang kemasan lagi natif nah idenya bang itu masuk akal enggak ada pemimpinan ya repitiklah kolektif semua adekan bersabut tahu pemimpinan itu berjalan dengan normal semua fakultas berjalan dengan baik artinya sebenarnya tidak ada gangguan yang merusak sistem proses belajar mengajar yang kedua terpaksa kan kita harus kembalinya ke statuta kan gitu nah di dalam statuta itu yang namanya identitas di identitas itu yang namanya Universitas Lampung itu kan levelnya itu BLU itu adalah bagian dari Departemen Kebudayaan dan Pendidikan Respect Dikti semua perguruan tinggi itu adalah bagian dari lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi jadi otomatis semua regulasinya kan kesana jadi unilai itu milik negara gitu loh katakan bagian dari negara nah itu jadi sesungguhnya kalau selesai dugaan saya kalau selesai ditingkat atas dengan jujur ya proses proses menuju kepemimpinan yang definitif tadi berlain percayaan dengan baik jujur mungkin ditopang dengan kontrol dari bankan tadi misalnya dari sekitas akademika dari alumni dari mahasiswa mengawasi itu cepat pulih tapi tidak kepemimpinan kolektif gitu karena kan gak dikenal tapi sebagai bagian dari yang mengawasi paling gak didengar jadi supaya misalnya gak rebutan tapi perlu diawasi gitu kan nah kalau bisa ketemu segera bertemu misalnya nanti malam kan ada ini zoom meeting itu harus ada tindak lanjut lebih lanjut kemudian bagaimana sih proses berikutnya ribatkan semua yang mempunyai kepedulian atau merasa memiliki unilah jadi jangan sampai ada keluarga unilah yang ditinggalkan karena ini memang melukai semua melukai termasuk mereka yang sudah alumni mereka yang sudah apa namanya purna tugas kan gitu padahal yang sudah purna tugas itu masih aktif chatting apa namanya diskusi bukan chatting diskusi itu kan kita punya ini apa unilah family itu kan masih produktif disitu jadi mesti didengar itu mas baik terima kasih pak jauh ini kan status apa perganti itu ada yang badan hukum ada yang TNU kan badan bayaran dunia ada yang masih satper nah kalau yang badan hukum dan TNU ini kan sudah otonok mengelola keuangan lalu sepertinya menjadi satu-satunya cara untuk mengembangkan diri kampus itu dengan status atau memilih ini dengan ambil SPT yang mahal dari masjid dan lain sebagainya seperti meniadakan peran negara kalau di apa amandemen keempat ngundang dasar kelima di pasar tiga saat itu kan jelas negara wajib memprioritaskan minimal 20% APBM untuk membangun diri nah ini benar-benar bagaimana apakah pemberian status-status itu kepada PTM dalam rangka itu mengurangi peran-peran negara saya tidak begitu paham sistem kurang tinggi tapi saya mahamin dari proses demokratisasi liberalisasi itu bagian dari proses politik dunia internasional maksudnya bahwa UNILA atau kurang tinggi tidak seperti pembatasan usaha misalnya nah kembali kepada ingat kembali undang-undang sama ilmu ketujuan kita adalah mendidik masyarakat untuk ini dan negara keberapa kajiban ini, ini, ini ini, ini nah disitulah hebatnya orang-orang kita menyelesaikan antara roh undang-undang dasar dan perkembangan dunia nah peraturan itu sesungguhnya manis lah maksudnya hak-hak raya tetap di 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 pertimbangkan diutamakan bahkan misalnya beasiswa bahkan bahkan mandiri pun itu juga berusaha bagian daripada mempentingkan atau melayani kepentingan orang-orang kaya yang kurang mampu konteks kedokteran adalah konteks orang kaya orang kaya yang punya cita-cita anaknya bekerja di kota dengan rumahnya dalam situasi seperti ini menjadi PNS menjadi pegawai pun harus pakai uang misalnya jadi kalau misalnya orang tua yang punya gadis yang pengen anaknya kerja di rumah dia di kota dia luar kali garis utang gak masalah jadi itu konteks negara menanyainya orang-orang seperti itu nah hanya eksesnya itu menjadi ketidakadilan orang yang biasa-biasa kok bisa tapi karena dia punya ruang tapi orang juga adang lupa bahwa orang-orang miskin yang tidak apa-apa juga dilayani bahkan juga disekati kalau macamnya akhirnya itu yang yang kota ini adalah bagaimana kita bagaimana keluar dari kisis telah ketip bagaimana kan misalnya Pak Hanang tadi bilang kita ini kita punya modal modal hebat modal semangat modal buaya modal agrokesi modal sistem itu modal semua yang itu yang itu pakai pertolongan waktu sebaiknya kita tadi itu hanya itu satu poin satu poin jangan terlalu fokus itu bahkan nanti ada poin sistem sistem kepimpinan sistem pendidikan sistem pendidikan tersesai kemimpinan itu itu ranah politik ketika kepimpinan itu berat tinggi itu masuk ranah politik agak 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 terapan yang perlu diskusikan satu yang kedua budaya kaya orang profesor harus kaya orang profesor harus ini itu juga itu gak bisa disalahkan tadi misalnya ada seperti ini ini baru satu poin jangan-jangan yang lain begitu jangan parah oleh karena kalau saya jangan-jangan ini korban korban politik nasional internasional sekarang tiap hari kita berjalan sambu 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 kenapa kejadian ini menangkut bila ditangkap di Bandung yang satu ditangkap di Bali ini nasional dan alhamdulillah dugaan saya tadi kita monitor di tektos segala macam itu di media sosial itu kasus ini menurunkan fregensi orang membicarakan sambu jadi gitu apalagi kalau kita percaya bahwa sambu itu adalah sebuah bagian dari sistem yang besar saya gak tahu begitu saya kira saya kira poinnya adalah bagaimana teman-teman dunia dengan terfokus pada itu yuk perbaiki deh kalau kita berbicara bahwa ada sistem yang kurang pas di pembina yuk kita perbaiki kalau perlu kita melibatkan orang-orang di luar karena misalnya yang dalam alamator misalnya teman-teman yang udah alumni pensional yang banyak kan pengajian masih aktif kan pengajian masih aktif pengajian sudah pensil yang artinya aktif yang masih saran artinya bisa didifikusi sehingga memang tidak bisa masuk dalam sistem itu tapi jelas bisa menentukan bisa menentukan ya gitu terima kasih nah kemas anak yang masih aktif di kampus ada juga 20% amanat undang-undang dasar itu belum direalisasi kalau APBN 2022 ini kan 3.000 triliun tapi 600 triliun itu untuk di pelotorkan ke dunia politika ini dimana nyampe sebentar pola mandiri itu bukan berarti buruk itu pertama kalau kalau untuk 20% pendidikan itu kan sebenarnya dari mulai pendidikan dasar menengah sampai atas sampai berguruan tinggi kemudian kembali pada recruitment mahasiswa semua berguruan tinggi itu kan itu paling besar tetap testing mulai pertama kan mahasiswa anak SMA yang berprestasi kan diundang kemudian setelah itu testing kemudian karena ada orang yang mampu yang bisa membangun pendidikan itu diberi uang dengan membayar SPI sumbangan pengembangan institusi bagus itu mas dan dibatasi maksimal hanya kalau gak salah 20 atau 30% gak lebih persoalannya kan setelah ada sumbangan pengembangan institusi ada yang lain-lain itu bukan sistemnya yang salah orang yang salah itu aja jadi mandiri pun ada tarik itu kan SK Menteri Kuangan gak ada masalah gak ada masalah itu kan ada di luar itu gak sesuai dengan tarik yang diputukan oleh Menteri Kuangan dengan menjadikan PTN seperti BN pengelolaannya itu kan uang banyak jadi harus menghasilkan uang sementara subsidi APBN jadi berkurang disitu nah lalu yang dilakukan oleh perubahan tinggi adalah dengan mengakali ini penyerima jalur mandiri itu walaupun dipatasi dengan 20% bisa 30% mungkin mereka beri lalu terjadi yang main dibawa tangan segala macam insyaallah cuma itu padahal untuk mencari uang ini pengen kreatif saya ingin kembali ke awal mempunyai keragasan atau leader mempunyai saya untuk menjabat dua proyek penting yang diperlukan 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 ini bukan soal uang saya uang itu hanya akibat saja tidak diperlukan ketika saya ambil ilustrasi ketika kita belum bel saya sudah mempersiapkan bel saya senang sudah jalan mengatasi ada tiga yang saya ingat yang pertama itu konsidur akun diperlukan ada berapa uang masuk ada berapa uang masuk uang itu ada dimana dari mana bisa dapat dari mana ketika kita bel uang tidak uang diperkirakan diperkirakan ada diperkening ada di isu kita tidak kalau itu sekarang itu kita tangkap semua kalau sekarang diperkirakan kembali nah kalau saat kita boleh menurutkan kita sedangkan aku menurutkan uang kudem sekian ratus miliar kembali kembali undong ketika aktivitas itu dapat tiba saat telah dia boleh dia sudah bisa menurutkan setahu saya sekarang kejahatan 200 dikatus miliar bisa tambah bagus jadi uang dikatus 400 bang nah 400 maksud saya masuk 200 besar jadi maju mampu mengelola ketiga akuntabilitas yang kedua transparansi ini yang paling mengerikan karena begitu tambah banyak uang itu yang transparansi kejadian itu terjadi itu tidak transparansi jadi kalau nah yang ketiga yang lain saya enggak tinggal karena itu sekunder yang ketiga terpukur ada benchmark ini mau bangun mau begini itu mau kemana saat itulah saya ayakinkan para yang dipak kita mau dan itu lebih kurang kita kalau di Sumatera kita nasional kita berani lupa Pak Nandang tahu sejarahnya kita berani sepuluh terukur itu adalah dengan waktu karena itu saya dari awal bagaimana saya yang terakhir ini bukan dia sendiri yang mendengar seluruh nekot yang bangun dan kaya kesimpuluh orang ini ketika dia siap transparansinya siap akut kemudian nah sumber sumber banyak termasuk membangun kapasitas segala mengembalkan jurus jangan kamu ngomong soal jalur itu mengembalkan jurusan saja itu sudah potensi buang sehingga kita dulu memutuskan kedokteran berani dibuka pak berani dibuka saya juga di saya akan membuka beberapa kesimpulan untuk menambah potensi maksudnya mahasiswa sejak sejak saat itu kita juga bangun kapasitas percepatan sekarang sudah bisa sudah berapa setahun apanya berapa sudah setahun 5.000 orang 3.000an 3.000an kedokteran ada 5 kali sudah caranya lulus 1 yang ini jangan dilihat itu empeng ya saya masih mengamati 20 tahun terakhir yang muda yang saya sih mendorong mereka sekolah banget inilah orang-orang ini yang kita jaga jangan mereka terjelah ini akan melajukkan masalah jadi perjalanannya jadi jangan buru-buru curiga dengan DRO ini membuat penila sekarang tahu berapa dan akan meningkat kita akan membangun rumah sudah membangun rumah sakit nah itu jika itu nanti ada kapasitasnya PHMN itu kemiscayaan tak bisa bahkan iya karena dipaksa bukan karena mau kalian kaya ini lembaganya kalian kaya makanya ini investrasi di dalam buku yang tinggi masih sangat rendah ayat terpengomong ke Amerika ada satu fakultas di sebuah Universitas Amerika dalam satu penembangan dia menghabiskan bayangkan bayangkan masih banyak jangan bayangkan sekarang saja nanang tadi cerita kami sudah mengatakan dasar 10 tahun dari tahun 2005 tahun tahun depan ini pak nanang yang masih ada tahun 2035 ayo musur ya itu yang terbuka disitulah baru kita tahu apa yang harus di universitas kenapa kita semoga bukan itu tadi belum makan bagaimana itu ya jadi mari kita lihat milah ini sudah bergerak ini tidak belum akan bergerak kalau kita buka itu yang namanya sustainable development gold ukuran kita adalah 230 sampai 40 ribu pada Indonesia emas nanti ujilah ada di mana jadi saya nambahin saya akan melakukan riset tentang corporate culture unilah selama kepemimpinan dari prof muhajir yang dilandasi dari prof sitanala pak margona selamat alusni dukian dari prof muhajir pertama sampai 2019 ya corporate culture era pak muhajir itu cenderung universitas riset universitas jadi ingin membangun penelitian riset penelitian kemudian era prof sudah lebih ke teaching kemudian prof asri adi matakin karena ada satu periode kan dia ingin mengembalikan riset kembali jadi dua-duanya itu legacy sebenarnya apakah itu riset universitas maupun teaching universitas itu adalah legacy unilah yang sekarang sebenarnya dibangun ketika digabungkan itu tiga tahun itu sudah mencapai top 10 mencapai visi 20 tahun tadi bahwa unilah tahun 2025 masuk menjadi sepuluh besar di Indonesia nah cuman cuman ini terpotong dengan kejadian ini jadi sebetulnya banyak pengan uang untuk menghasilkan uang untuk pengembangan kampung di luar dari memeras orang tua mahasiswa ini menaikkan UKT nah tapi bagaimana ini padau melihat itu apakah tapi kan mestinya kalau UKT kita itu 95% kalau orang kita ini kalau pengen saya karena pengen kaya semua itu bagaimana kemahalan negeri daya kuliahnya terhadap teman-teman swasta ada dampak gak segitikan jadi ada statement kemahalan ada statement apa namanya komersial gitu tapi gak sepakat itu kan itu tadi dari awal atlannya sudah jelas itu perkembangan zaman terbukti kita kemudian kita bangun rekod yang jelas kita lihatnya 30 tahun 4 tahun lalu kita lihat lagi adalah 20 tahun dan depan dari 1945 jadi 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 bahwa nyati swasta itu lebih murah katakanlah kalau memang dia lebih efisien karena jelas dia harus efisien karena menjangkut untuk narugi kalau gak narugi kalau gak antung ya gak jalan kalau petanya enggak petanya kan enggak pesen digaji negara semua pegawai negara negara jadi oleh kata itu harus dibatasi oleh negara undang-undang misalnya oleh kata itu wahai teman-teman di perluan tinggi jangan terlalu bergantung kepada biaya negara karena ada tempatan dikasih luar untuk subangan dari tapi agak keberatan kalau perluan tinggi memeras jangan jangan pakai itu ini elok karena gini itu saya bilang gini dari awal saya bilang mereka suka sama suka bahkan dalam kasus ini tidak terang bahkan 20-50 juta orang kaya itu murah banget terang saksional itu efek dari itu itu nampak buruk karena ada kegajuan di kegajuan yang ditangkap tapi itu kan kalau kita mau bijak itu lebih berterima kasih sistem yang dari setelah setahun keberlihatan misalnya itu kan kita bisa untung diteruskan sampai lima tahun bisa seperti itu kan kalau diteruskan mungkin agak tersandung juga petandra sekarang ini baru setengah udah diringatkan bahkan disandra jadi oleh agak itu kita yuk bangkit bangkit karena itu saya pakat dan bantu tolong dari semua berjalan normal saya dengan dapat ilmu dari makan itu perbanyalah KKN misalnya jadi gini pampungan tinggi itu kayak tower air atau ter-tower ambil ilmu dari air dari bumi dan di atas dan diturunkan dari bumi mempamorkan bumi dan itu bisa diperbanyakan di level ada ada jurusan ada jurusan ada profesi ada dosen ini dosen ini itu bisa bisa diperkaya itu dalam konteks dalam membangun citra apalagi sekarang lagi penerimaan sebaru kan bisa buat itu jadi perbanyakan kegiatan-kegiatan itu gara lupa orang tahu pasir itu dalam konteks ini sebulan dua bulan tiga bulan selesai apalagi nanti tiap hari ada berita di unilah ada kegiatan ini yang sangat pro-rayal misalnya itu sudah selesai semua jadi kalau saya ganggan sebagai yang cita banget tapi kan udah kita aja itu jadi betulanya bang Ahok adalah korban jadi korban nah ini kan karena sistem yang mungkin yang tidak ada alat politik itu kan ini mungkin yang bisa dikoreksi dari teman-teman karena kalau bicara politik ada kos kos itu yang kadang-kadang yang ada kebibukan sistem tadinya yang terasa sasti baik-biasa misalnya bandi misalnya 20-50 juta biasa aja kalau saya bahal misalnya kan karena anaknya jadi gitu jangan jangan berusaha jangan jangan memeras jadi ada sistem yang diterima 100 orang anak yang dimandirkan 10-20 jadi yang lain bebas jadi gitu yuk kita lihat dalam konteks yang lebih besar dalam konteks perjalanan UNILA dari pagu tahun sampai ke nanti partima nah kita optimis saya optimis misalnya kejenatan kayak gitu kan saya mengikuti dari Pak Senala misalnya ini kan sejabarkan dari UNILA di Teluk misalnya ketika ke UNILA gedung-gedung aja ada dan tujuan ada misalnya jadi mengikuti dari yang masih butat misalnya saya kira teman-teman yang saya bantu di Facebook misalnya Bangan lalu yang positif kemudian Bang Admi yang positif ARA yang sedang tinggal di Eropa menceritakan hebatnya UNILA perjuangan orang-orang saya kira itu yang berbanyak sehingga kita jangan berputar kepada hal yang buruk gitu yang yang buruk tapi ada memorial yang tangan ada kegiatan mungkin bisa digali teman-teman yang di desa atau tokoh-tok masyarakat yang berterima kasih pada UNILA dan itu masih banyak yang berterima kasih sudah tapi ya saya bilang terpotong ilminya sama jadi agak-agak kemarin itu masyarakat jabung terima kasih saya ingin mengkoreksi satu hal ini lah ini lah ini lah itu bukan lembaga profesi yang tidak mencari walaupun dia perlu uang untuk membangun anak-an saya sederhana saja kita mencari ini lah sekarang puluhan kali ini besar ini lah tahun anak-anak mari kita bayangkan mingga tahun 2045 seorang Indonesia mereka ini seperti apa seperti apa itulah sebabnya diperlukan jadi kalau ada uang jadi kalau ada yang dibilang untuk berkaya jelas yang pertama di Unila itu banyak guru besar yang sederhana jujur itu ya kemudian apa jejak reputasinya itu baik dia ingin mengajar betul untuk membuat mahasiswanya itu pintar nah karena itu mental tadi itu mestinya apa namanya menjadi teladan itu mestinya dibangkitkan lagi yang kedua sekali lagi fokus untuk mengatasi krisis itu pada kepentingan Unila jangan sampai milih-milih jabatan gitu loh tapi memang krisis pulihkan dulu pulih nah baru kita nanti berkristasi lagi terima kasih terima kasih Pak Jawa Bangan Mas Tanang sudah berkonstitusi lapu-konstitusi kita pada sore hari ini dan satu ketika dari saya bahwa pendidikan memang tidak menjadi orang bisa menjadi kaya raya tapi percayalah bahwa pendidikan ini mampu memiliki uang yang besar untuk mengembangkan ini maka tidak terbelit padahal karena kita akan mengembangkan di sekitar dan bagaimana sampai jumpa nanti di terima kasih terima kasih Terima kasih.